Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 21. Cepat dia pun menjawab sambil tertawa, Koko apakah engkau tinggal di sini anak lelaki itu mengangguk? Benar, aku bersama Suhu berdiam di sini menyahuti anak lelaki itu. Bagaimana kalian bisa datang kemari? Yah Lukie telah menunjuk kepada ayah dan ibunya, ayah dan ibuku yang telah mengajakku kemari, kami menemui bencana di laut, kapal kami telah rusak dan karam, sehingga akhirnya kami terdampar di pulau ini. Ini menurut Suhu, tidak diperkenankan siapapun menginjak pulau ini, siapa juga tidak diperbolehkan untuk datang ke pulau ini, dan kalian sekarang telah datang ke tempat ini, tentu Suhu akan marah dan bergusar. Anak itu telah berkata lagi, dia seperti tidak memperdulikan Kue Ehu dan Yah Lukie, hanya bicara kepada Yah Lukie. Mendengar perkataan anak lelaki itu, Yah Lukie telah menghampiri anak tersebut, dia memegang pundaknya dan menepuk perlahan, sambil katanya disertai senyumnya, Anak siapakah namamu, dan siapakah suhumu tanda seru? Anak itu telah mengangkat kepalanya, dia mengawasi Yah Lukie beberapa saat, Dilihatnya wajah Yah Lukie tidak ada tanda-tanda seperti seorang manusia jahat, maka senang hati anak itu untuk menjawab pertanyaannya. Aku Suli, namaku Kotai menyahut anak tersebut. Dan Suhu, nama Suhu tidak boleh ku beritahukan mengapa begitu tanya Yah Lukie. Kami bukan orang jahat, kami hanya kebetulan saja terdampar di sini, maka dari itu kau tidak perlu takut dan berkhawatir, Karena kami tidak bermaksud jahat. Siapakah Suhumu? Bisakah kami bertemu dengannya? Kau tentu tersedia mengajak kami untuk bertemu dengan Suhumu itu, tapi Liko Kotai, anak itu telah mengelengkan kepalanya. Yah Lukie menoleh kepada Kueh Eho dan Kueh Eho mengerti apa maksud suaminya itu. Dia telah menghampiri anak itu, dipegang pundaknya dengan ramah sekali, dia telah bertanya halus, Anak, kami tengah mengalami bencana tidak kecil, sehingga kami telah terdampar di pulau ini. Jelas memang kami harus pergi menemui gurumu itu untuk menghunjuk hormat kepadanya, Agar jangan sampai kami nanti disebut sebagai manusia. Manusia tidak tahu aturan Liko Kotai mengangkat kepalanya dia menatap Yeh Luchi dan Kueh Eho bergantian sampai akhirnya dia menggeleng lagi. Tidak. Suhu telah berpesan kepadaku, kepada siapa juga aku tidak boleh memberitahukan siapa nama Suhu, Juga tidak boleh mengajak orang luar untuk bertemu dengan Suhu menyahuti. Liko Kotai kemudian. Lebih baik kalian meninggalkan pulau ini saja, Karena jika Suhu mengetahui kedatangan kalian kemari, tentu kalian akan dihukumnya Kueh Eho bersenyum. Dia memang sebagai orang Kangou, tentu saja mengetahui, bahwa hal itu memang lumrah, Bahwa seorang pemilik pulau tentu tidak senang jika pulaunya didatangi oleh seseorang asing yang tidak dikenalnya. Bukankah sifat kakeknya pun sama saja dengan sifat pemilik pulau salju ini, Dimana kakeknya tidak akan membiarkan seseorang tidak dikenal datang ke Toho Atsu? Bukanlah Oe Yeh Yok Su, kakeknya itu akan menghukum orang yang lancang datang ke pulaunya. Baiklah anak, kami memang telah tersesat kemari, kami terdampar di pulau ini karena kami mengalami bencana di lautan, Dengan demikian, kedatangan kami ini tanpa disengaja. Jika Suhumu diberitahukan peristiwa yang sebenarnya, tentu dia pun akan dapat memaklumi kesulitan kami. Dan setelah berkata begitu Kue Ehu menoleh kepada putrinya, Yeh Lu Kieh, dia bilang lagi, Kieh, coba kau kemari Yeh Lu Kieh telah menghampiri, dan dia telah mendekati ibunya. Kue Ehu memegang tangan putrinya, dia bilang dengan sabar, Kieh nanti kau ajak koko ini untuk bermain-main, Sekarang kau memiliki seorang kawan, sehingga engkau tidak akan kesepian lagi. Setelah berkata begitu, Kue Ehu menoleh kepada kocai, tanyanya, Nanti kau bermain dengan putri kami, Sikya ini, tentunya kau juga senang memiliki seorang kawan, bukan? Nah, sekarang kau ajaklah kami pergi menemui gurumu itu, Dan nanti di saat kami tengah bercakap-cakap dengan Suhumu itu, Kalian berdua boleh bermain dengan gembira li kocai mengawasi Sikya itu beberapa saat lamanya, Sampai akhirnya Yeh Lu Kieh telah mengulurkan tangannya, Dia telah berkata, Koko, mari kita bermain, Kocai telah menggelengkan kepalanya, Dia bilang, Tunggu dulu, kalian boleh menanti di sini, Aku akan pergi memberitahukan dulu kepada Suhu perihal kedatangan kalian. Jika Suhu mengijankan kalian menemuinya, Nanti kalian akan kuajak untuk bertemu dengan Suhau, Setelah berkata begitu, Kocai mengawasi Yeh Lu Chi dan Kue Ehu bergantian, Lalu tanyanya, Jika memang Paman dan Bibi tidak keberatan, Maukah memberitahukan kepadaku siapakah nama Paman dan Bibi Agar nanti aku bisa memberitahukannya kepada Suhu, Kocai memanggil Yeh Lu Chi dengan sebutan Pahu dan memanggil Kwe Ehu Poh Bo, Paman dan Bibi. Kwe Ehu tersenyum anak lelaki ini memang manis dan juga tampaknya cerdik sekali. Dia telah bilang, Suamiku itu bernama Yeh Lu Chi dan bibimu sendiri bernama Kwe Ehu. Tolongkah sampaikan hormat kami kepada Suhumu dan maksud kami yang ingin bertemu dengannya guna menghunjuk hormat. Kocai mengangguk, Setelah menoleh satu kali lagi kepada Yeh Lu Chi, Dia telah memutar tubuhnya, Berlari-lari ke arah batu gunung yang mempunyai air terjun itu, Dia telah menghilang di tikungan tempat itu. Setelah Likocai pergi, Kwe Ehu menoleh kepada Yeh Lu Chi, Suaminya, Katanya, Tampaknya pemilik pulau ini bukan orang sembelarangan Yeh Lu Chi mengangguk. Ya, Tetapi kita harus berusaha untuk menetap di sini beberapa saat, Karena tidak bisa kita tinggalkan pulau ini sebelum kita memiliki perahu yang baik dan perbekalan selama dalam pelayaran. Jika memang pemilik pulau ini tidak mengizinkan, Kita harus berusaha agar kita bisa memaksanya. Semua ini demi kebaikan putri kita Kwe Ehu mengangguk. Waktu itu, Tampak Likocai telah berlari-lari mendatangi lagi. Anak itu berlari cukup gesit, Membuktikan bahwa anak itu pun telah mempelajari ginkang atau ilmu meringankan tubuh. Hanya disebabkan usianya masih terlalu kecil, maka ginkang yang dimiliki itu tidaklah terlalu tinggi. Setelah sampai di hadapan Kwe Ehu dan Yeh Lu Chi, Likocai menggeleng-gelengkan kepalanya, Katanya, Suhuku bilang, Kalian dipersilakan untuk meninggalkan pulau ini dalam waktu satu jam, Jika dalam satu jam kalian belum juga meninggalkan pulau ini, Suhu tentu akan menjatuhkan hukuman. Muka Kwe Ehu jadi berubah. Memang waktu masa gadisnya dia adalah seorang gadis yang asaran sekali dan memiliki perangai yang berangasan. Jika sekarang dia bisa bersikap lembut dan sabar, Itulah karena selama jadi nyonya Yeh Lu Chi, Banyak hal yang bisa dipelajarinya ini. Semakin meningkat usianya, Perangainya yang berangasan itu jadi berkurang. Namun sekarang mendengar perkataan Kocai yang menyatakan bahwa Suhunya menolak maksud mereka yang ingin menghadap, Telah membuat Kwe Ehu jadi tidak senang. Dia telah bilang, Anak, kami sesungguhnya tidak mau datang ke pulau ini. Ini pun kami terpaksa sekali jika datang ke pulau ini, Sebab memang kami tidak berdaya dalam tertimpah bencana yang tidak kami inginkan, Sehingga kami terpaksa terdampar di sini dan tidak berdaya untuk pergi dalam waktu yang singkat. Tadi aku pun telah memberitahukan Suhu, Bahwa Puhu dan Pohbo tengah dalam kesulitan, Karena telah mengalami bencana di laut, Namun Suhu malah bilang, Hu, manusia si Kwe Ehu itu. Hu manusia si Kwe Ehu itu. Lalu Suhu telah perintahkan agar aku memberitahukan kepada Puhu dan Pohbo, Dalam satu jam harus meninggalkan pulau ini dan Suhu tidak ingin bertemu dengan kalian. Dan mendengar keterangan Li Kotai, Muka Kwe Ehu jadi berubah. Lalu, apa maksud kelurumu dengan mengatakan, Hu, manusia si Kwe Ehu seperti itu tanyanya. Kotai menggeleng. Aku tidak tahu apa maksudnya, Biar kami yang pergi menemuinya sendiri katanya. Mendengar perkataan Kwe Ehu seperti itu, Kotai jadi kaget. Tidak boleh. Jangan kata Kotai. Kenapa tanya Kwe Ehu dengan suara mengejek? Suhu selalu tidak senang kalau ada orang yang datang ke pulaunya, Dan selalu pula menghukumnya dengan hukuman yang berat. Aku khawatir, Khawatir jika memang Puhu dan Puhbo menemuinya. Nanti Suhu menurunkan tangan keras menghukum kalian, Lebih baik kalian cepat meninggalkan pulau ini. Mendengar perkataan Kotai, Kwe Ehu memperdengarkan suara tertawa dingin. Hu, hu, sebetulnya manusia apasih gurumu itu dia bilang dengan nada mengejek. Waktu itu Kotai telah mengulap-ulapkan tangannya, Dia bilang, Puhbo jangan marah seperti itu, Aku telah memberitahukan dari hal yang sebenarnya, Karena dari itu, Janganlah Puhbo memaksa untuk menemui guruku itu, Karena Puhbo juga yang akan celaka nanti. Nah, silahkan Puhbo dan Puhu meninggalkan pulau ini sebelum guruku datang bukan main mendongkolnya Kwe Ehu, Terlebih lagi dia teringat betapa sengsaranya dia bersama puternya dan suaminya yang Berhari-hari terombang ambing di lautan. Dengan demikian, Tentu saja dia tidak meninggalkan pulau ini, Untuk bersengsara lagi seperti itu. Tidak kata Kwe Ehu kemudian, Jika memang suhumu itu tidak mengijankan kami berdiam di pulau ini, Kami akan tetap berdiam di sini. Hu, hu, kami ingin melihat. Apa sih yang bisa diperbuatnya dan setelah berkata begitu, Kwe Ehu mendengus beberapa kali, Mendengus mengejek, Karena dia memang tengah mendongkol sekali. Yeh Luk Yeh ketika melihat ibunya bergusar seperti itu, Telah menghampiri sambil tangannya menarik ujung lengan baju ibunya, Dia bilang, Ibu, mengapa kau harus marah seperti itu? Biarlah aku pergi bersama koko ini menemui suhunya, Untuk meminta agar kita diperbolehkan berdiam di pulau ini beberapa saat lamanya. Kwe Ehu mana bisa membiarkan puternya pergi menemui burunya anak lelaki ini, Dia telah menggeleng perlahan, dan menarik lengan putrinya, Katanya, kau diamlah di sini, Biarlah suhunya yang datang kemari, Nanti baru kita bicara lagi dengannya setelah berkata begitu, Kwe Ehu menoleh kepada kocai, Dia bilang, Sekarang pergilah kau kembali pada suhumu, Beritahukan padanya bahwa kami tidak pergi, Kami akan berdiam mungkin satu atau dua bulan di sini. Jika memang dia tidak senang dengan kami, Dia datang kemari untuk bicara dengan kami, Kotai jadi memandang Kwe Ehu dengan muka yang tidak senang, Dia mendengar gurunya seperti dianggap remeh seperti itu. Tapi, Belum lagi dia menyahuti, Waktu itu Yeh Lu Chi yang melihat keadaan seperti itu, Di mana istrinya itu telah gusar sekali, Dia tertawa sambil menghampiri kotai, Dan menepuk-nepuk pundak anak lelaki itu, Dia juga bilang, Anak, sekarang kau ajaklah aku untuk pergi menemui suhumu, Hanya aku seorang diri saja. Jika memang nanti aku telah berbicara dengannya dan dia benar-benar tidak ingin menemui kami Dan juga tidak mengijankan kami berlama-lama di pulau ini. Di samping itu dia pun tidak bersedia melayani kedatangan kami, Terpaksa kami pun harus meninggalkan pulau ini. Kotai tetap gelengkan kepalanya, Dia bilang dengan segera, Tidak mungkin, Tidak mungkin. Jika memang Pahu memaksa seperti itu untuk bertemu dengan suhu, Tentu kau akan celaka di tangannya, Kau tentu akan dihukum berat olehnya. Lebih baik kalian jangan mencari kesulitan untuk diri kalian, Cepatlah pergi meninggalkan pulau ini. Yehluci telah menghela nafas. Dia bilang kepada Kue, Ehu, adik kau, Biarlah kita berdiam dulu beberapa saat di sini. Nanti juga suhunya akan keluar memperlihatkan diri. Tetapi baru saja Yehluci bilang begitu. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa tergelak-gelak. Suara itu sebentar panjang, Sebentar rendek, Sesaat lagi terdengar di tempat jauh sejenak lagi terdengar sangat dekat. Seperti juga di pinggir telinga mereka. Dengan demikian Kue, Ehu maupun Yehluci jadi kaget bukan main, Karena mereka mengetahui itulah suara tertawa yang disertai dengan tenaga luakang yang sempurna sekali. Mendengar suara tertawa yang disertai dengan luakang seperti itu, Tentunya orang itu memiliki kepandayan yang tinggi di atas mereka, Karena sebagai orang-orang yang memiliki kepandayan cukup tinggi, Tentu saja Yehluci dan Kue Ehu sekali dengar saja telah dapat menilai berapa tinggi tenaga dalam lawan. Dan sekarang yang membuat mereka kaget, Suara tertawa yang disertai luakang itu merupakan tenaga luakang dari tingkat tinggi yang telah mencapai puncak kesempurnaannya. Dengan demikian, sepasang suami istri itu jadi bersikap jauh lebih hati-hati. Waktu itu telah terdengar suara orang yang menegur di antara suara tertawa yang diselang-seling itu, Siapa yang begitu lancang berani menginjakan kakinya yang bau dan kotor di pulauku? Siapa dia yang bermulut besar seperti itu? Atau memang mulutnya itu ingin kurobek karena tidak mengetahui siapa yang telah berkata-kata seperti itu? Yehluci telah merangkapkan sepasang tangannya, dia telah memberi hormat. Luci Ampual, kami suami istri dan putri kami, sungguh tidak beruntung telah tertimpah bencana yang tidak ringan di lautan, Sehingga terdampar di sini, harap Luci Ampual mau maafkan kelancangan kami. Dengan ini, Bu Ampual, Yehluci dan istri Bu Ampual, Kue Ehu serta putri Bu Ampual, Yehluci, Mengunjuk hormat buat Luci Ampual terdengar suara tertawa dingin yang mengandung ejekan, Hem, Kue Ehu, putrinya Kue Echeng dan Oe Yeyong, cucunya Oe Yeyoksu, si sesat dari timur itu? Hem, hem, kakakmu telah memiliki pulau yang cukup luas seperti Toho Atul, Mengapakah sebagai cucunya berkeliaran di pulauku dan kemudian terdengar lagi suara tertawa yang mengandung ejekan, Suara tertawa yang disertai dengan Luekang yang tinggi sekali. Dan tidak lama kemudian tampak berkelebat sesosok tubuh dengan gerakan yang gesit sekali, Dan telah berdiri di hadapan Yehluci dan Kue Ehu. Dialah seorang lelaki bertubuh tidak begitu tinggi, Dengan pakaiannya yang aneh, terbuat dari kulit binatang buas. Mukanya yang memerah sehat, dan juga tubuhnya yang tampak berotot kuat itu, Di samping itu sinar matanya yang memancar berkilauan, Benar-benar merupakan sikap seorang Luci Ampual yang angker sekali. Dari sinar matanya itu saja telah terlihat, Bahwa dialah seorang yang memiliki luekang sangat tinggi sekali. Yehluci yang menduga bahwa orang ini adalah pemilik pulau ini, Telah maju dua langkah, Dia telah merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat, Bo Ampual Yehluci menghunjuk hormat untuk Luci Ampual. Maafkanlah kelancangan kami yang telah terdampar di pulau Luci Ampual. Dan bolehkah kami mengetahui nama besar Luci Ampual, Agar kelak setelah kami meninggalkan pulau ini, Kami dapat mengingat baik-baik budi kebaikan Luci Ampual. Tanda seru apa itu nama besar? Apa itu budi kebaikan? Tanya orang itu, yang ternyata tidak lain dari suatu cu. Dia juga telah mendengus beberapa kali, Tampaknya dia tidak senang menerima hormatnya. Yehluci, karena tahu-tahu tangan kanannya telah dikebutkannya dengan hebat sekali, Sambil diiringi perkataannya, Pergilah menggelinding kau, Aku tidak mengijankan kalian menginjak pulauku ini, Pergi sebelum aku menjatuhkan hukumanku pada kalian. Aku mau memandang terangnya muka O.E.Y. Laosia. Jika memang aku telah gusar, Hem, hem, biarpun O.E.Y. Laosia berada di sini, Jangan harap kalian bisa terhindar dari hukumanku. Yehluci melihat suatu cu mengebutkan tangannya, Dia tahu tentunya itulah kebutan yang mengandung kekuatan tenaga yang dasyat. Tapi sebagai pangcu dari keipang, Tentu saja Yehluci memiliki kepandayan yang tinggi. Terlebih lagi di alah muridnya Ciu Pek Tong, Dengan sendirinya mana bisa dia berdiam diri saja. Cepat dia mengangkat lebih tinggi kedua tangannya yang tengah dirangkapnya itu, Dia dengan sikap seperti juga tengah memberi hormat, Dia telah menyambuti tenaga kebutan dari suatu cu. Kebutan itu memang menimbulkan serangkum angin serangan yang kuat bukan main, Dan ketika bentrok dengan tangkisan Yehluci, Maka telah terdengar suara benturan yang sangat keras sekali Dan yang membuat Yehluci tambah kaget. Dia merasakan tubuhnya tergetar, Kemudian kuda-kuda kedua kakinya tergempur, Tanpa bisa dikendalikan lagi, Tubuhnya telah terhuyung mundur akan ke jengkang. Untung saja Yehluci memang mempunyai tenaga luakang yang cukup tinggi dan terlatih baik, Dia dengan cepat telah memusatkan tenaga dalamnya pada kedua kakinya. Setelah mundur terhuyung tiga langkah ke belakang, Dia bisa berdiri tetap lagi, tidak sampai rubuh terjengkang karenanya. Yehluci ketika telah berdiri tetap, mukanya agak pucat. Dia merasakan tenaga dalamnya seperti bergolak, Akibat dari gempuran yang diterimanya dari suatu cu. Tapi, sebagai pangcu kei pang yang telah menerima gembelengan dari gurunya Yang memang memiliki kepandayan luar biasa tingginya, Yaitu Ciu Pek Tong, Itu si bocah tua yang berandalan, Dengan sendirinya Yehluci jadi bisa menguasai diri dengan cepat Dan tenaga dalamnya itu telah dapat dikendalinya lagi dengan baik. Dalam keadaan seperti itu, Suat Tocu telah membentak bengis, Apakah engkau tidak mau cepat-cepat angkat kaki ditegur seperti itu? Tampak Yehluci telah merangkapkan kedua tangannya, Dia memaksakan diri untuk tersenyum. Luci yang pual, Memang kami pun tidak bermaksud untuk berdiam di pulau mu ini, Tapi inilah terpaksa. Bersama kami terdapat putri kami yang masih kecil, Dia tentu tidak akan sanggup bersengsara terus terombang ambing di lautan. Jika memang hanya kami berdua, Pasangan suami istri saja, Tentu hal itu tidak berarti apa-apa buat kami. Dengan memandang pada putri kami itu, Dan juga dengan menaruh belas kasihan pada makhluk kecil tidak berdaya itu, Maulah Luci yang puan mengizinkan kami menetap beberapa saat di pulau mu ini, Guna mengambil beban perbekalan, Untuk nanti dipergunakan dalam perjalanan kami. Setelah kerkata begitu, Kembali dia telah menjura dalam-dalam. Tapi muka suat tocu tetap dingin, Dia telah mengebutkan kedua tangannya. Sekali ini, Yeh Luci telah bersiap sedia karenanya dia telah menyambuti serangan itu dengan kelitannya yang sangat gesit. Dia tidak mau menyambuti seperti tadi, Karena Yeh Luci menyadari jika memang dia menyambutinya seperti tadi yang rusak adalah dirinya, Di mana dia akan terluka di dalam. Tapi waktu itu, Tampak suat tocu bukan hanya satu kali saja mengebut dengan tangannya, Karena dia telah menyusuli lagi dengan kebutan lainnya, Di mana dia telah mengebut dengan tenaga yang jauh lebih kuat lagi. Kebutan itu telah menyambar menyusul pula pada Yeh Luci. Tentu saja Yeh Luci jadi sibuk bukan main, Karena dia baru saja berkelit dari satu gempuran, Serangan lainnya dari tenaga yang dasyat itu telah menyambar lagi, Dengan demikian telah membuat dia harus cepat-cepat menyingkir pula ke samping. Namun sekali ini gerakannya terlambat, Karena itu lengannya telah kena terhajar oleh angin pukulan itu. Kwe Eh Hu yang melihat bahaya mengancam diri suaminya, Telah mencabut pedangnya, Dia pun melompat ke dekat suat tocu. Dengan gesit sekali dan menyerang mempergunakan pedang itu, Yang berkelebat menyambar ke punggung majikan pulau salju itu. Suat tocu menggerakkan kedua tangannya saling susul, Tapi sepasang kakinya tetap berdiam di tempatnya. Dengan demikian, Waktu Kwe Eh Hu menikam ke punggungnya pemilik pulau itu sama sekali tidak menggerakkan kedua kakinya. Dia hanya menggerakkan kedua tangannya itu ke arah belakangnya, Membuat Kwe Eh Hu terkejut dan merasakan sambaran angin serangan yang dasyat sekali. Sebelum pedangnya berhasil mencapai sasaran, Di waktu itulah dia telah menarik pulang pedangnya dan menyingkir ke samping. Gerakannya gesit, namun tidak urung dia telah terhuyung-huyung beberapa kali. Suat tocu telah berkata dengan suara yang dingin mengandung ejekan, Hem, ayah dan ibumu belum tentu berani menyerang aku dan berbuat kurang ajar seperti kau. Kaketmu saja mungkin menghormati aku dengan sepenuh hati dan tidak akan mencari urusan denganku walaupun dia sebagai si sesat. Tetapi kau bocah, hem, hem, engkau berani demikian lancang telah menyerang diriku, Maka tanpa memperdulikan situa bangka si Oe Ye itu, Aku akan turun tangan menghantam patah kedua kaki dan tanganmu dan suat tocu memang bukan hanya berkata dan mengancam saja, Karena dengan cepat luar biasa dia telah melompat ke dekat Kwe Eh Hu di samping kanannya, Di mana tangan kirinya diulur, dia bermaksud akan menangkap lengan Kwe Eh Hu. Tapi, Kwe Eh Hu juga tidak tinggal diam, Walaupun dia terkejut toh dia tidak menjadi gugup, Dengan gesit dia berusaha mengelakan. Gerakannya itu sangat cepat sekali, Di mana dia telah melompat ke samping kanan. Hanya saja, untuk kagetnya lagi, Waktu itu tahu-tahu tangan suat tocu telah berada di dekat lengannya lagi, Sehingga membuktikan bahwa ginkang suat tocu berada di atasnya. Dan untuk menyelamatkan dirinya hanya ada satu jalan saja, Yaitu membuang diri bergulingan di tanah, Di mana dia telah bergulingan untuk menyingkir diri. Cuma saja, karena dia menyelamatkan diri seperti itu, Di waktu itulah dia merasakan tangannya dingin, Di mana pedangnya telah berpindah tangan, Dapat direbut oleh suat tocu. Dan ketika Kwe Eh Hu melompat bangun, Dia masih sempat melihat suat tocu telah mematahkan pedangnya itu Sampai menjadi lima potongan pendek. Dengan muka yang sebentar pucat dan sebentar merah, Kwe Eh Hu telah mendeliki suat tocu, Tapi suat tocu telah tertawa dingin, Dia bilang, Aku telah bilang, Aku tidak akan memperdulikan kagetmu itu, Si tua bangka si O Eh Ye yang sesat itu. Aku tetap akan mematahkan tangan dan kakinmu sekarang juga, Hukumanmu ditambah lagi, Kedua biji matamu itu harus dikorek keluar, Dan kembali tubuh suat tocu telah bergerak lagi, Dia telah melompat dengan gerakan yang benar-benar Seperti gerakan hantu saja, Yang tidak terlihat oleh matel biasa, Sebab tahu-tahu tubuhnya telah berada di samping Kwe Eh Hu. Tentu saja hal ini membuat Kwe Eh Hu kaget sekali dan cepat-cepat menyingkirkan diri. Namun baru saja kedua kakinya menginjak tanah, Di waktu itu kembali suat tocu telah berada di sampingnya. Melihat istrinya terancam, Yah Lu Chi telah mengeluarkan seruan khawatir, Dan dia bukan hanya berseru saja, Karena secepat kilat, Tampak dia telah menggerakkan sepasang tangannya, Tubuhnya menerjang kepada suat tocu. Tapi buat suat tocu, Pukulan itu tidak dipandang sebelah mata. Walaupun dia mengetahui Yah Lu Chi tengah menyerang punggungnya, Sama sekali suat tocu tidak berusaha mengelakkan diri, Sama sekali tidak berusaha untuk menangkis. Dia hanya mengempos semangatnya dan tenaga dalamnya melindungi punggungnya. Dan waktu serangan Yah Lu Chi telah menghantam punggungnya, Sama sekali suat tocu tidak terluka. Malah Yah Lu Chi sendiri yang telah mengeluarkan suara teriakan kesakitan, Karena begitu dia menghantam punggung suat tocu, Segera dia merasakan punggung lawannya lunak seperti kapas dan belum lenyap kagetnya, Tenaga pukulannya itu telah membal balik, Menghantam ke dirinya. Malah hantaman itu hebat luar biasa, Mengandung kekuatan yang berlipat kali lebih dasyat dari tenaga pukulannya. Dengan mengeluarkan jerit kesakitan, Karena kedua kepalan tangannya itu dirasakan ngeri dan pedis sekali, Tubuhnya juga telah terpental, Walaupun tidak sampai terjengkang. Namun telah memperlihatkan bahwa tenaga luakang yang dimiliki suat tocu memang merupakan luakang yang telah sempurna sekali. Kwe Ehu melihat keadaan suaminya, Juga jadi kaget. Dia sendiri waktu itu tengah menghadapi bahaya yang tidak kecil, Karena biarpun Yih Luchi telah menyerangnya, Toh kenyataannya terlihat kedua tangan suat tocu tetap menjulur kepadanya, Dimana serangan suat tocu tidak jadi batal karenanya. Mati-matian Kwe Ehu berusaha untuk menangkisnya, Dia memusatkan seluruh kekuatan tenaga luakangnya, Dan menyalurkan kekuatannya itu, Dia telah berusaha menindih kekuatan dari lawan. Namun bukannya dia berhasil malah telah tergempur hebat. Tubuh Kwe Ehu terpental empat tombak bergulingan di rumput. Untung saja Kwe Ehu masih sempat untuk mengempos semangatnya, Sehingga ketika dia terbanting dan bergulingan di rumput, Dia telah melindungi tubuhnya dengan tenaga dalamnya. Dia tidak sampai menderita luka di dalam, Hanya dia merasakan tubuhnya sakit-sakit, Terluka di luar, Dengan lengannya yang terluka beberapa goresan. Dengan demikian, Kwe Ehu menyadari. Biarpun dia bersama suaminya mengeroyok suat tocu, Pemilik pulau ini, Toh tetap bukan menjadi tandingannya. Waktu itu suat tocu telah tertawa terbahak-bahak, Katanya, Mana bukti dari perkataan besarmu tadi? Sekarang aku telah datang kemari, Mengapa engkau tidak mau melayani? Ayo, ayo, Mari, mari, Aku ingin membuktikan, Berapa tinggi kepandayan yang dimiliki cucu dari si sesat tua si OE itu, Dan juga suaminya ini, Hem, hem, Tampaknya engkau bukan bangsa Han, Tentunya setidak-tidaknya engkau bangsa Buan. Aku heran dan tidak mengerti, Mengapa si OE tua sesat itu bisa mengijankan cucunya menikah dengan orang Buan seperti engkau Yahluci waktu itu telah berdiri tegak dengan waspada. Mengetahui lawannya Li Hai, Maka dia berlaku lebih hati-hati, Dia telah mengerahkan seluruh lukangnya, Memusatkan pada kedua tangannya, Di mana dia bersiap sedia untuk menerima serangan lawannya yang tangguh ini. Walaupun dah menyadari, Biarpun dia berdua dengan istrinya mengeroyoknya, Suat Tochu bukanlah tandingan mereka. Dengan demikian, Jika sekarang dia menantikan serangan berikutnya, Itulah terpaksa, Karena dia menyadari Suat Tochu ini memiliki perangai yang tidak kalah aneh dan sesatnya seperti OE Ye Yeok Su, Kakek mertuanya itu. Waktu itu Kue Ye Hu juga telah bisa berdiri pula, Dia telah mengawasi Suat Tochu dengan metu yang merah karena gusar bukan main, Dia telah bilang, Hem, hem, Jika memang engkau memiliki kepandayan yang tinggi, Tentunya engkau akan memilih lawan bukan yang terdiri dari kami, Orang-orang angkatan muda. Hem, hem, Memang hebat sekali, Seorang lociampu telah memberikan pelajaran yang bagus buat kami kaum muda, Tentunya saja ini akan menambah pengalaman yang bagus buat kami, Pengalaman yang akan membuat metu kami lebih terbuka, Terima kasih, Terima kasih, Dan setelah berkata begitu, Kembali beberapa kali Kue Ye Hu telah memperdengarkan tertawa dingin, Berulang kali dia memperlihatkan sikap mengejek dengan demikian telah Membangkitkan kemurkaan suat tocu, Dia telah membentak dengan dengis, Siapa yang menghina kaum Boampu setelah berkata begitu, Dia telah menjejakan kedua kakinya, Tubuhnya berkelebat bagaikan bayangan, Dan kedua tangannya itu telah bergerak menyerang dengan dasyat sekali, Dengan memergunakan tenaga luakangnya beberapa bagian, Di samping itu dia juga telah membentak dengan dengis sekali, Justru aku ingin memberikan hajaran kepada kalian, Memberikan hukuman atas kelancangan kalian, Nah, sekarang kalian terimalah ini berbareng dengan habisnya perkataan itu, Kedua tangan suat tocu telah dikebutkan perlahan, Sehingga tidak ampun lagi Kue Ye Hu maupun Ye Lu Chi telah terpelanting, Dan juga tubuh mereka telah bergulingan di rumput itu, Suat tocu rupanya tidak mau membuang-buang kesempatan, Dengan gesit sekali tubuhnya bergerak lagi, Dia telah mengulurkan kedua tangannya, Mencengkeram pundak Kue Ye Hu, Dan melontarkannya sehingga tubuhnya itu telah melayang ke tengah udara meluncur turun dengan cepat, Sehingga membuat Ye Lu Chi yang menyaksikan keadaan istrinya yang tengah menghadapi ancaman bahaya seperti itu mengeluarkan suara seruan khawatir, Dia cepat-cepat ingin melompat, guna menolonginya, Namun belum lagi Ye Lu Chi sempat bergerak, Waktu itu, tampak suat tocu telah melompat ke dekatnya, Dan tanpa bisa mengelakan lagi, biarpun Ye Lu Chi sebetulnya mati-matian, Berusaha berkelit, punggungnya telah kena dicengkeram kuat sekali, Menimbulkan perasaan sakit bukan main, Lalu tubuhnya telah dilontarkan ke tengah udara, Sehingga Ye Lu Chi merasakan kepalanya jadi pusing dan juga dadanya menyesak, Di mana dia terbanting keras sekali, Jika Kue Ye Hu masih sempat bergulingan dan juga beruntung sekali jatuhnya terbanting ditumpukan rumput yang agak tebal, Namun beda dengan yang dialami oleh Ye Lu Chi karena dia telah terbanting lebih kuat, Malah jatuhnya, dadanya yang menghantam lebih dulu pada tanah, Sehingga dia menderita kesakitan. Waktu dia merangkak bangun, Darah telah bercipratan pada pakaiannya. Kue Ye Hu melihat keadaan suaminya seperti itu, Cepat-cepat menerjang pada suat tocu, Untuk menyerang nekat, Karena dia kuatir suat tocu akan menyerang lagi pada suaminya, Sehingga kemungkinan besar suaminya akan terbinasa. Aku akan mengadu jiwa dengan kau, Manusia biadab memaki Kue Ye Hu dengan murka, Dan memang benar-benar gak menyerang nekat, Dia telah menghantam berulang kali memergunakan seluruh kekuatan wakang yang ada padanya. Suat tocu telah memperdengar suara tertawa dingin, Dia bilang, Hem, hem, kau hendak mengadu jiwa denganku? Kau anggap apa aku ini? Dan setelah berkata, Cepat sekali dia telah menggerakkan kedua tangannya. Baru saja serangan yang dilakukan oleh Kue Ye Hu tiba, Maka bukan suat tocu yang terpental, Justru Kue Ye Hu yang telah terlempar ke udara cepat sekali dan terbanting keras sekali. Sampai dia merasakan kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang menanar. Malah kemudian dia merasakan tenggorokannya seperti tercekik, Setelah mengeluarkan seruan tertahan satu kali, Dia rubuh pingsan tidak sadarkan diri. Menyaksikan keadaan ayah dan ibunya seperti itu, Yeh Lukie jadi kaget dan takut. Dia telah berlari menubruk ibunya, Sambil memeluk ibunya yang tengah pingsan itu, Dia memanggil-manggil ibunya. Kau, kau kakek jahat, Kau kakek jahat berseru Sikie itu dengan suara yang nyaring. Kau telah menganiaya ayah dan ibuku, Kau kakek jahat, Aku tidak mau berteman dengan kau melihat gadis cilik itu memakinya, Suat Tocu tidak gusar, Malah dia telah tersenyum, Sambil katanya, Anak kecil, kau minggir, Biar aku menghajar adat pula pada ayah dan ibumu itu, Agar di lain waktu dia tidak lancang seperti itu. Dan setelah berkata begitu, Suat Tocu mengulurkan tangannya. Dia mencengkeram punggung anak itu, Dia bermaksud akan melontarkan anak tersebut. Namun tangannya yang telah terangkat itu jadi tertahan di tengah udara, Dia tidak jadi melempar, Sehingga tubuh Hihlukye tergantung di tengah udara. Waktu itu, Tampak Suat Tocu telah mengawasi gadis cilik tersebut, Kemudian dia menghela nafas. Akaha kau, Kau merupakan makhluk kecil yang tidak tahu apa-apa. Ayah ibumu yang kurang ajar dan lancang, Engkau tidak selayaknya dihajar, Hanya mereka yang perlu dihajar dan Suat Tocu telah menurunkan gadis cilik itu. Tadi Hihlukye melihat bahwa ayah dan ibunya telah disiksa begitu rupa oleh orang tua yang pakaiannya aneh ini, Dan ketika dia diturunkan di samping Suat Tocu, Tahu-tahu gadis cilik ini telah memeluk kaki Suat Tocu, Dia telah mementangkan mulutnya dan membenamkan giginya di kaki Suat Tocu. Suat Tocu berjengkit kesakitan, Karena gigi anak itu telah membenam ke dalam daging kakinya. Hihlukye telah menggigitnya dengan sekuat-kuatnya. Bocah, cepat kau lepaskan gigitanmu, cepat, Atau kau akan kuhajar mampus bentak Suat Tocu dengan benis, Malah dia pun telah mengangkat tangan kanannya yang akan dihajar ke kepala gadis cilik itu. Hihlukye tidak mau melepaskan gigitannya itu, Dia telah menggigit terus semakin kuat, Di dalam hati gadis cilik ini berpikir. Jika memang dia menggigit terus kaki Suat Tocu, Tentu Suat Tocu tidak mungkin bisa menganiaya ayah dan ibunya lagi. Karena pikiran yang sederhana itu, Dia telah menggigit terus, Dia tidak menyadari bahaya yang tengah mengancam dirinya, Karena Suat Tocu menurunkan tangan kanannya itu menghantam batok kepalanya, Niscaya batok kepalanya itu akan hancur dan dia akan menemui kematiannya. Suat Tocu yang menderita kesakitan pada kakinya akibat gigitan si gadis kecil satu itu telah meneruskan mengayun tangan kanannya, Dia bermaksud akan menyampok si gadis kecil siyah lu itu. Waktu itulah Likotai telah melompat ke dekat Suat Tocu sambil berseru, Suhu, jangan. Suat Tocu menoleh, dia melihat muridnya tengah mengawasi dengan sikap berkhawatir. Jangan mencelakai dia, Suhu berseru Kotai lagi, suaranya memohon. Suat Tocu telah menghela nafas. Dia memang sangat menyayangi muridnya yang tunggal ini. Dan sekarang muridnya telah memohon kepadanya agar tidak mencelakai Yehlukie. Dengan demikian, dia telah meluluskan permintaan Kotai. Hanya saja, dia telah membungkukan tubuhnya, mengulurkan kedua tangannya dan telah mencekal lengan Yehlukie. Dia memijit sedikit. Si gadis cilik itu kesakitan hebat dan menjerit, dan kesempatan itulah telah diambil oleh Suat Tocu untuk menarik tubuh Yehlukie, sehingga gigitan si gadis kecil itu telah terlepas. Waktu itu tampak Yehlukie telah dilepas dan diturunkan di atas tumpukan rumput. Dia telah menangis sambil berteriak-teriak, kau jangan menganiaya ayah dan ibu Kukotai telah menghampiri. Dia telah berkata memujuk pada gadis cilik itu, jangan menangis, ayah dan ibumu tidak akan mengalami apapun juga, guruku tadi telah cukup menghukum mereka. Tetapi Yehlukie tetap menangis sambil geleng-gelengkan kepalanya. Air matanya telah mengucur deras, dia juga terus-menerus mengatakan, kakek jahat itu tidak boleh menganiaya ibu dan ayahku, kakek itu jahat sekali, dia seorang kakek yang jahat, aku tidak mau bermain dengan dia. Suat Tocu tertawa mengejek, dia melihat Yehlukie telah melompat ke samping istrinya tengah berusaha menyadari istrinya. Walaupun telah terluka di dalam, namun menyaksikan istrinya pingsan seperti itu, Yehlukie telah melupakan luka di deritanya. Dia berusaha menotok beberapa jalan darah di tengkuk istrinya, dan akhirnya itu tersadar juga. Kue Ehu ketika tersadar dia telah mengeluh pendek, matanya masih nanar. Di saat itulah, tampak Kue Ehu telah menggerakkan tangan kanannya menunjukkan kepada Yehlukie, katanya dengan suara yang tidak lancar, dia, dia harus dilindungi, dia, si Kie dan Kue Ehu tidak bisa meneruskan perkataannya lagi, karena tenaganya habis, kembali dia pingsan dalam pelukan suaminya. Yehlukie telah mengurut-urut lagi beberapa bagian di tengkuk istrinya, dan istrinya itu telah tersadar kembali. Di saat itulah Yehlukie yang melihat ibunya telah tersadar dan kemudian pingsan kembali, cepat-cepat memburu dengan cepat, dia telah berlari menghampiri begitu sambil berseru-seru, ibu, ibu tetapi Yehlukie telah menahan puterinya tersebut, dia memberikan isyarat kepada puterinya itu jangan mengganggunya dulu. Dan tangan Yehlukie telah bergerak mengurut-urut terus tengkuk istrinya, sampai akhirnya Kue Ehu memperdengarkan suara keluhan dan tersadar. Kakek jahat, kakek jahat, kau lihat, ibuku sampai demikian macam keadaannya teriak Yehlukie tidak bisa menahan kemarahannya. Gadis cilik ini jadi sangat bersedih hati melihat keadaan ibunya yang pingsan seperti itu. Suatocu telah melangkah menghampiri, tetapi Yehlukie telah menghadang dan melintang di hadapannya, sambil bentaknya dengan suara yang nyaring, kakek jahat, kau tidak boleh mendekati ayah dan ibuku tetapi Suatocu telah tertawa mengejek. Hem, kau sayang pada ibu dan ayahmu tanya Suatocu dengan suara yang tawar. Jika kau menganiaya ibu dan ayahku lagi, hem, aku akan menggigi terus kakimu mengancam Yehlukie. Suatocu mendengar perkataan gadis cilik ini, jadi tertawa. Dia telah menunjuk ke arah muridnya, kotai, dia bilang, lebih baik engkau pergi bermain dengan muridku itu biayarlah ibu dan ayahmu kuurus apa. Aku pergi bermain? Dan kau, kakek tua yang jahat apakah akan menyiksa ayah dan ibuku lagi teriak Yehlukie. Suatocu telah menggeleng. Sebetulnya Suatocu telah membawa adatnya yang sangat aneh sekali. Dia tidak pernah akan memperdulikan segala peradatan, dan apa yang disenanginya tentu dilakukannya, dan jika dia tidak menyukai seseorang pasti orang itu akan dihajarnya. Tetapi, karena melihat kotai, Tampaknya memperhatikan Yehlukie, di mana usia mereka pun sebaya. Rupanya memang selama di Pulau Salju ini, selain bertemu dengan di ruang salju, kotai tidak memiliki sahabat. Dan sekarang ada gadis cilik ini, bukankah gadis cilik ini bisa diminta untuk jadi sahabatnya bermain? Karena berpikir begitulah, telah membuat Suatocu akhirnya memutuskan tidak akan menghukum Yehlukie dan Kueehu lebih jauh. Dia melihat Yehlukie telah berhasil menyadarkan istrinya, dia telah memayang istrinya untuk berdiri. Dan Kueehu sendiri telah menoleh kepada Suatocu, dengan suara yang masih lemah. Dia berkata, Hmm, engkau hanya pandai meniksa kaum muda. Jika melihat usia dan tingkatanmu, tentu engkau setingkat dengan ayah dan ibuku. Atau mungkin lebih, mungkin tingkatanmu sama dengan tingkatan kakeku. Mengapa engkau tidak coba-coba untuk mengadu ilmu dengan ibu atau ayahku? Hmm, mungkin mereka hanya dua atau tiga jurus saja akan dapat merubuhkan kau dengan mudah. Muka Suatocu jadi berubah merah, dia mendongkol bukan main. Panggil ayah dan ibumu itu, aku akan menghajar mereka habis-habisan babak belur di hadapanmu, kata Suatocu sengit. Hmm, Kueehu tertawa mengejek. Kau telah mengetahui bahwa kita berada di sebuah pulau yang terpisah oleh jarak yang jauh dari tempat ayah dan ibuku berada, karena dari itu engkau. Tadi berani mementang mulut besar seperti itu. Manusia seperti kau ingin menghajar babak belur ayah dan ibuku? Huh, huh, hanya dalam satu atau dua jurus engkau akan dibinasakannya, setidak-tidaknya ilmu silatmu akan dipunahkan oleh mereka. Manusia jahat seperti engkau memang tidak selayaknya dibiarkan hidup terus di dunia ini. Itu baru ayah dan ibuku, belum lagi kakeku hanya setengah jurus, tidak sampai satu jurus tentu engkau telah jangkir balik berlutut sambil manggut-manggutkan kepala memohon-mohon ampun buka Suatocu merah padam saking marahnya. Dia tahu, Kueehu memancing kemarahannya, tetapi dia memang benar-benar marah. Dialah seorang aneh yang selalu menuruti kata hatinya, karena dari itu dalam murkanya seperti itu, dia telah melompat gesit ke samping jahluci, ke dekat Kueehu, dengan geram dan bengis dia telah membentak, sebelum mereka, si Oeyetua yang sesat, sebelum ayah dan ibumu itu kuhajar, sekarang lebih dulu engkau yang akan kuhajar babak belur, mulutmu yang akan kurobek kueehu walaupun hatinya di jori dan khawatir, tetapi dia sengaja memperdengarkan suara tertawa dingin, dia telah bilang, Hem, memang sudah ku katakan engkau hanya berani kepada orang-orang golongan muda, tidak berani untuk membentur golongan tua. Kami memang dari tingkatan muda, jelas kami tidak akan sanggup menghadapi kau, maka dari sekarang kau jual lagak di hadapan kami, bicara besar dan bertingkah seperti lutung. Hem, sudah ku katakan jika memang engkau yakin memiliki kepandaian yang berarti, cukup engkau menghadapi ayah atau ibuku, tidak perlu sampai menghadapi kakeku itu, karena dengan menghadapi ayah dan ibuku saja, engkau tentu akan dibuat jungkir balik memohon pengampunan tidak hentinya dan ilmu selatmu akan dipunahkan. Tetapi jika menghadapi kakeku, hu, hu, kakeku itu manusia yang luar biasa, manusia yang hampir mencapai tingkat kedudukan seperti dewa, jangan harap engkau bisa menghadapinya walaupun hanya setengah juru setelah mengejek begitu, sengaja kue e hu mendengus memperdengarkan beberapa kali tertawa mengejeknya, tampaknya dia memang sengaja untuk membangkitkan kemarahan suat tocu. Dan usaha kue e hu memang berhasil, muka suat tocu telah merah padam, dia berseru murka, kau pergi panggil ayah dan ibumu, panggil mereka kemari untuk memanggil mereka mudah. Aku bersedia menyampaikannya tantanganmu itu nanti. Tetapi kami masih letih, karena dari itu kami perlu beristirahat dulu di sini, nanti setelah kami pulang kembali ke daratan Tionggoan, tantanganmu itu akanku sampaikan kepada ayah dan ibuku itu, dan pasti mereka akan menerimanya dan cepat-cepat menuju kemari suat tocu tertawa dingin. Hem, engkau hendak memperdayakan diriku dengan tipu licikmu itu. Apakah dengan berkata begitu, memanas-manaskan hatiku, lalu aku akan mengizinkan kalian meninggalkan pulau ini. Begitu saja, dengan alasan hendak pergi menemui kedua orang tuamu, agar mereka mengukur ilmu denganku. Tidak mudah. Jika tadi, sebelum kau berusaha membakar hatiku, aku memang telah bermaksud mengampuni diri kalian suami istri, tapi sekarang, hem, hem, aku akan mengurung kalian di pulau ini, seumur hidup jangan harap kalian bisa meninggalkan pulau ini. Kwe-e-haw tidak gentar mendengar perkataan suat tocu, dia telah memperdengarkan tertawa mengejek, lalu katanya, terus terang saja kau akui, bahwa engkau jeli untuk berurusan dengan ibu dan ayahku. Hu, hu, belum lagi jika harus berhadapan dengan kakekku, mungkin engkau akan terkencing-kencing dan akan terberak-berak karenanya itulah hinaan yang bukan main hebatnya buat suat tocu. Dia telah mengerang bengis, dia pun melompas sambil menggerakkan tangan kanannya menghantam ke arah kepala Kwe-e-hu. Waktu itu Kwe-e-hu dalam keadaan terluka di dalam, dan dia lemah sekali, karena tenaganya seperti telah habis meninggalkan raganya. Dia pun tengah berdiri menyender pada Yahluci suaminya. Dan Yahluci sendiri juga tengah terluka hebat, karenanya tidak mungkin dia mewakili istrinya menyambut serangan maut yang dilontarkan suat tocu. Angin dari serangan telapak tangan suat tocu begitu kuat dan dasyat sekali. Jika memang mengenai tepat pada sasarannya, jangankan kepala manusia, sedangkan batu yang besar sekalipun, jika kena dihantam tentu akan hancur karenanya. Jika kena dihantam tentu akan hancur karenanya.